Pemirsa masyarakat muslim yang akan merayakan lebaran tahun ini mendapat kelonggaran karena PPKM Tabalong turun ke level 1. Kegiatan lebaran seperti sholat id dan bersilatu rahmi dapat dilakukan dengan lebih leluasa. Namun Satgas mengingatkan agar kegiatan dengan skala besar tetap memperhatikan protokol kesehatan. PPKM di Tabalong resmi berada di level 1 berdasarkan Inmedagri nomor 23 tahun 2022. Penurunan level PPKM Tabalong dari PPKM level 2 ke level 1 memberikan sejumlah kelonggaran terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang. Dengan penurunan level PPKM ini maka sholat id berjamaah di Tabalong dapat dilakukan dengan kapasitas 100%. Selain itu kegiatan publik dan area seni budaya atau pentas dapat dilakukan 100%. Lebih jauh kegiatan silatu rahmi dan berkumpul bersama saudara dapat dilakukan dengan lebih leluasa. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong, Dr. Taufik Raman Hamdi menuturkan, turunnya level PPKM Tabalong merupakan menjadi kabar gembira bagi masyarakat jelang lebaran. Meski sudah di level 1, ia mengimbau masyarakat yang menggelar kegiatan dengan skala besar tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah ini artinya segala kegiatan masyarakat sudah cukup dilenggar. Alhamdulillah ya karena ini turunnya menjelang Idul Fitri sehingga kita bisa semakin bisa melaksanakan ibadah, terutama sholat id, ya itu sudah bisa 100%. Nah ini yang cukup mengeberakan. Taufik menambahkan penurunan PPKM di Tabalong turut terjadi lantaran kesadaran masyarakat Tabalong dalam mengikuti vaksinasi yang terus meningkat. Sehingga vaksinasi dosis kedua di Tabalong hingga kini sudah mencapai angka 68%. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan.